Intro Halo para bos bosku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama gue Felis Kali ini kita akan membahas sebuah film lagi Masih dengan tema yang sama yaitu Kung Fu Dimana cerita kali ini saya rasa akan semakin seru Karena mempertontonkan aksi Kung Fu yang berbeda dari biasanya Jadi untuk mempersingkat waktu Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai Mari kita masuk dan mulai galur ceritanya Berlatar belakang di sebuah kota yang tentunya ada di negara China Kisah dibuka dengan diadakannya sebuah pertunjukan opera Oleh seorang pria kaya bernama Tuan Duang Dimana Tuan Duang ini sampai mengundang salah satu opera terbaik Untuk mengisi di acaranya Yang mana itu bisa terlihat dari salah satu pemainnya Yang menampilkan aksi beladiri tersebut Di hadapan para penonton Dimana Master Beladiri yang menggunakan topeng tersebut Memamerkan jurus yang cukup unik Memamerkan jurus yang cukup unik Yaitu jurusnya Sunggokong Yang mana karena merasa tersanjung dengan undangan tersebut Master Chen dan kakaknya yaitu si Cici pun Langsung mendatangi kediaman rumah Tuan Duang Sebagai ucapan kagum atas sebagusnya permainan opera mereka Si Duang menyediakan anggur dan beberapa makanan Yang tanpa mereka berdua sadari Sebenarnya mereka tengah masuk dalam perangkapnya Dimana mula-mula Master Chen dibuat mabuk terlebih dahulu Yang kemudian ia diminta menunjukkan kungfunya di hadapan para semua anak buahnya Lalu sang istri diperintahkan untuk membawa kakaknya masuk ke ruangan lain Hingga ketika Master Chen sudah dipastikan tak sadarkan diri Disitulah sang istri mulai melancarkan aksinya dengan masuk ke kamarnya Master Chen Yang seolah-olah Master Chen secara tak sadar memaksa istri Tuan Duang untuk melakukan hubungan Dari situ tak lama berselang giliran Tuan Duang yang masuk untuk memerkokinya Dan atas kejadian memalukan ini Master Chen harus menerima hukuman dari Tuan Duang Yaitu digantung di depan orang-orang banyak tanpa pusana sekalipun Jelas sang kakak yang mendengar hukuman tersebut pun tidak mungkin diam begitu saja Untuk kemudian memohon ampun agar sang adik dibebaskan Dan untuk membuat Tuan Duang menerima permohonannya tersebut Sang kakak rela dijadikan selirnya Yang sebenarnya memang itulah tujuannya Ya meskipun menerima tawaran kakaknya tersebut Master Chen tetap harus dihukum dengan dicambuk kedua tangannya Dimana alasannya agar Master Chen tak melakukan balas dendam Karena sebenarnya Tuan Duang ini takut dengan jurus monyetnya Master Chen Mau tidak mau Master Chen pun menuruti itu Dan Beberapa tahun kemudian Master Chen kini hidup sebatang kara Dan ia tidak lagi mengikuti sebuah opera Melainkan menjadi seorang penghibur Dengan melakukan atraksi topeng monyet untuk masyarakat Dimana dalam show-nya Master Chen tak semata-mata meminta uang begitu saja Melainkan ada permain yang dijual agar tidak membebani masyarakat banget Tapi sayang tak lama berselang Ada rombongan preman yang memalaknya Yang Master Chen harus kehilangan uangnya Karena ia memilih untuk tidak melawannya Seorang pemuda berjuduk Little Monkey Yang menyaksikan aksi itu Tak terima dengan perlakuan tersebut Lantas dikejarlah rombongan preman tadi Untuk kemudian si Little Monkey menjebaknya Dengan cara menunggu rombongan itu lewat Dimana Little Monkey ini rupanya sangat mahir sekali dalam urusan berenang Dan lewat cara inilah Little Monkey kemudian kembali berhasil mendapatkan uangnya Master Chen Usai mendapatkan uang tersebut Ia membelajakan uangnya untuk memberi arak serta makanan Dan diberikan kepada Master Chen Yang mana dari sinilah Mereka resmi memulai pertemanan Meski disini terjadi sedikit ketegangan Lantaran Master Chen teringat masa lalunya Akibat arak tersebut Singkat cerita Esok hari pun tiba Karena dirasa uang sudah habis Little Monkey mencoba melamar pekerjaan di sebuah restoran Yang di saat bersamaan juga Master Chen kembali melakukan tugasnya Yang sialnya lagi-lagi dirusuhkan oleh si preman tempoh hari Dimana para preman tersebut Dengan teganya membunuh monyetnya Master Chen Yang Master Chennya pun juga ikuti hajar Karena berani melakukan perlawanan Hingga saat sudah mulai terpocok Disitu para warga yang kasihan melihatnya langsung menolongnya Ya ketika Little Monkey mengetahui itu Little Monkey pun langsung mendatanginya untuk menghiburnya Di sini Little Monkey menawarkan diri Untuk menggantikan posisi monyetnya yang mati Yang dirinya melakukan sedikit atraksi di hadapan Master Chen Sampai membuat Master Chen lulu Dan akhirnya mau jaga dengan usulan tersebut Dimana setelah menguburkan monyetnya Mereka langsung memulai atraksi tersebut Yang rupanya disambut antusias dengan semua warga Tapi lagi-lagi datang tuh sepreman koplok merusuh Sehingga kali ini terjadi sedikit keributan Karena Little Monkey mencoba melawan Kesal karena perlakuan preman-preman tadi Little Monkey pun akhirnya jujur Bahwa sebenarnya dia sudah tahu Kalau Master Chen ini bisa kung fu Dan alasan itulah Mengapa ia mengikutinya terus-menerus Karena sebenarnya ia ingin diangkat jadi muridnya Dimana Little Monkey Sampai tak habis pikir Karena kenapa kok Master Chen ini Tak pernah mau melawan Padahalkan premanisme memang harus dibasmi Dan memilih untuk tidak menjawabnya Sepatah kata pun Master Chen meninggalkannya begitu saja Yang akhirnya membuat Little Monkey nekat Untuk coba mendatangi preman-preman tadi Guna menghajarnya Akan tetapi seperti yang sudah kita bisa tebak Little Monkey tidak mungkin menang Yang ada justru malah bebak belur Tak karuan sampai hampir mati Karena digebuki terus-menerus Hingga pada saat dirinya hampir tewas itulah Pemilik restoran yang adalah bosnya pun Membayar preman-preman tersebut Dan akhirnya berhenti juga memukulinya Lalu ketika sadar dari pingsannya Rupanya Master Chen lah yang merawatnya Dan pada akhirnya Dari sinilah Master Chen jujur Lalu menerima Little Monkey sebagai muridnya Pemilik yang dilapin 108 Usai berhasil menguasai kecepatan tangan monyet Latihan pun dilanjutkan yang kali ini adalah keisimbangan tubuh Dan metode yang dipakai untuk mempelajarinya adalah tidur di atas tali bak layaknya monyet yang sedang bergalantungan Yang Little Monkey sempat dibuat kesulitan di awal-awal Lanjut pada tahap ketiga, latihan yang harus dibelajari adalah salto secara cepat Dan lagi-lagi, lewat kerja kerasnya Little Monkey pun berhasil Lalu setelahnya, ia pun izin ke gurunya untuk balik ke kota agar bisa menghentikan premanisme Sebelum pergi, Little Monkey diingatkan lagi agar jangan terlalu yakin Karena pasti masih ada yang hebat dari dirinya Dan begitu ia sampai di desa lalu pas banget ketemu dengan preman-preman itu Tanpa banyak basa-basi lagi Ia pun langsung menghajar mereka semua Setelah berhasil membuat para preman-preman tersebut malu Little Monkey meminta mereka untuk membawanya ke hadapan sang bos Yang ternyata Tuan Duan lah sosok dari bos mereka Di mana lokasi ini merupakan sebuah rumah bordir miliknya Yang untuk pengelolaannya sendiri dijalankan oleh adiknya yaitu Tuan Chow Yang mana saat Little Monkey sampai di lokasi ini Di situ pertarungan pun kembali berlanjut Yang sontak memancing Tuan Duan untuk melihatnya Merasa paham dengan jurus yang digunakan Little Monkey Duan berusaha mengintrogasi Tapi jelas hal itu tidak akan membuat Little Monkey menjawab Yang ujungnya terjadilah pertarungan di antara mereka Di mana ternyata Tuan Duan ini juga bisa jurus monyet Yang rupanya dia dapatkan jurus tersebut Ketika dahulu melihat gerakan sang guru Dan karena ternyata kungfunya Tuan Duan lebih jago darinya Pada akhirnya Little Monkey pun kalah Dan sialnya Ia juga diintimidasi dengan cara kepalanya ditancapkan ke sebuah meja Di sini Little Monkey terus diintimidasi Dan didesak untuk cucur siapa sosok dibalik gurunya Di mana Little Monkey sampai disiram air cukak Karena tak kunjung cucur juga yang membuat Tuan Duan semakin emosi Hingga ketika masuk pada tahap kepalanya akan digetok palu Beruntung ia diselamatkan kakaknya gurunya Yang pada akhirnya bisa membuatnya lolos Bermaksud ingin mengambil topi pemberian sang guru Little pun kembali secara diam-diam Dan tepat bersamaan dengan itu Terlihat Tuan Duan tengah ribut Lantaran Little berhasil kabur Di mana pada momen ini Sang istri pun mengungkit-ungkit masa lalu Karena suaminya belum memberikan hadiah Padahal kakaknya Master Chen sudah didapatkan Di mana tanpa mereka sadari Obrolan tersebut didengar oleh kakaknya Master Chen Yang secara bersamaan Muncul Little Monkey yang bermaksud menyerang Tuan Duan Lagi-lagi Pertarungan terjadi di antara mereka Dan kali ini Little Monkey tak sendirian Karena ia dibantu oleh kakaknya Master Chen Sial bagi kakaknya Master Chen Saat terus mencoba menahan laju sang suami Ia malah dibuat terjatuh Yang akhirnya membuatnya tewas Lantas dengan cepat Little pun kembali ke Sang Guru Dan disini Ia pun menceritakan semuanya Di mana setelah menyadari bahwa selama ini dirinya tak bersalah Master Chen pun bertekad akan menjemput kakaknya Yang mula-mula ia akan melatih kembali Little Monkey Supaya kungfunya bisa mengimbangi si Duan Sehingga saat Little Monkey sudah dinyatakan siap Disitu Sang Guru mengutusnya untuk pergi duluan Yang nanti Sang Guru akan menyusulnya Karena ia hendak mempersiapkan sesuatu Untuk melawan Duan Setelah berhasil masuk lalu mengobrak-abrik beberapa anak buahnya Little berusaha menyerang bosnya Tapi Sialnya malah terperangkap jaring Dan akhirnya akan dieksekusi Dimana saat itulah Sang Guru akhirnya muncul menyelamatkannya Yang membuat tuan-duan kali ini harus ikut turun juga Karena setelah Little Monkey lepas dari perangkapnya Kekuatan mereka otomatis jadi bertambah Dengan ini Aksi pertarungan besar-besaran di antara mereka pun Tak terhindarkan lagi Terima kasih telah menonton Singkatnya saja Dengan jurus Sungkokong tersebutlah Pada akhirnya mereka berdua pun sukses memenangkan pertarungan Dan Inland Menenang users Kuat Kuat Kota Kuat Kota Tamat